Hi guys, welcome back to my channel Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian Terima kasih ya Di video kali ini, aku mau bikin challenge Belanja di Sopi 30 ribu, dapet apa aja sih? Nah, di depan aku udah ada 3 paket Setiap 1 paket ini nominal belanjanya kurang lebih 30 ribu sampai 35 ribu rupiah Aku mau buka yang paket yang kuning ini dulu Oh iya, aku mau jelasin dulu Kalau di Sopi itu dengan belanja 30 ribu aja Kita bisa dapet free shipping senilai 10 ribu rupiah Jadi kalau misalkan kita beli di suatu toko Dan ternyata ongkirnya itu 15 ribu Maka kita tinggal bayar 5 ribu rupiah aja Sedangkan kalau kita belanja dengan nominal senilai 120 ribu Kita bakal dapet free shipping dengan nominal 20 ribu rupiah Oke, langsung aja aku buka paket yang pertama Ini dari toko dari S&F Jadi kemarin aku beli sarung bantal untuk sofa Aku pesen 3 pieces Per satu pieces harganya 12.250 rupiah Nah, kayak gini Ini sarung bantal kekinian motifnya Untuk ukurannya sendiri 40 x 40 cm Dan bahannya dari kartun Di bagian belakang terdapat resleting Nah, kayak gini Nah, kayak gini Bagian dalemnya juga diobres ya mam Jadi ini itu rapi juga jahitannya Gak berudul Oke, ini motif yang pertama Ini motif yang kedua Dan ini motif yang ketiga Oke Next, aku mau buka paket yang ini Dari toko laris komputer Ini adalah holder untuk sepatula atau tutup panci Untuk harganya kurang lebih 6.500 Saya lupa pastinya Nanti saya bakal cantumin gambar di layar ya Aku sukanya di toko ini itu Meskipun harganya murah Kita bisa pilih warna sesuai yang kita inginkan Kalau rata-rata di all shop lain itu Warnanya dikirim random Dan selanjutnya produk kedua yang aku beli Ini adalah cermin heksagonal Harganya Rp27.000 Ini cara untuk memasangnya Jadi di belakangnya ini Sudah ada Kayak lemnya gitu ya mam Ini bukannya Warnanya kayak gini Cuman ini masih ada Lapisan plastiknya gitu Nanti setelah dipasang Kita buka Ininya plastiknya Dan ini isinya itu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kenapa aku beli cermin ini Sebenarnya Aku beli ini itu Untuk hiasan di lemari Karena dulu itu Lemarinya Sempat aku tempelin stiker Dan ternyata stikernya itu Udah gak estetik lagi Jadi aku kelontok Stikernya Jadi Ada bekasnya gitu Makanya aku akalin Mau aku tempelin Cermin heksagonal ini Biar bisa buat ngaca juga Oke paket yang ketiga Ini Kecil banget Kira-kira isinya apa Oh iya Ini dari Elvenisop Nama tokonya Elvenisop Oke aku jelasin dulu Jadi yang pertama ini adalah Pengait Untuk ujung Spray Biasanya Spray aku suka Modal Madil gitu Jadi kalau dipasang ini Di setiap ujungnya itu Bisa lebih rapi Dan tahan geser Jadi Ada karetnya Karetnya ini melar Dan ini itu kayak Klipnya gitu Kita geser kesini Kemudian Kainnya Di Kainnya Spraynya Kita Taruh di sebelah sini Di ujung Pinggir sana Dan di ujung Pinggir sini Gitu ya Mungkin maksudnya kayak gitu Nanti Kurang lebihnya Lihat gambar Di layar aja ya Atau mungkin nanti Saya praktekan Ke spray saya ya Oke yang kedua ini Adalah Isolasi Bahan PVC Nah ini Biasanya itu Dipakai Untuk di pinggiran Washtafel Ataupun Toilet Biar enggak Berjamur Jadi biar enggak Kemasukan air Gitu Kitchen setnya Jadi di pinggiran Washtafelnya Kita tempelin Pakai isolasi ini Dan aku kemarin Beli warna putih Dengan ukuran 2,2 cm Yang terakhir Produk yang terakhir Ini sebenarnya Aku enggak butuh Banget alat ini Cuman kemarin Karena untuk Jangkep-jangkepi Biar free ongkir Gitu mam Jadi aku beli aja Ini Ini adalah Corong Berbahan silikon Dan dia itu Fleksibel Kayak gini Nah Jadi enak Enak aja gitu Disimpelnya Enggak banyak Makan tempat Aku beli yang Warna pink ya mom Untuk harga Nanti bisa cek Di layar aja Oke Oke Jadi segini dulu Video aku kali ini Terima kasih Yang sudah menonton Saya ingatkan kembali Jangan lupa Untuk subscribe Dan nyalakan Bell Untuk update video Terbaru Dari channel Oma Elsa Terima kasih Bye-bye Jangan lupa like